Intro Alright guys, balik lagi sama gue di game Identity 5 lagi guys Oke, jadi sebelum gue mulai pembahasan videonya Gue dapet beberapa info Dari beberapa orang ya guys ya Kalau ada orang yang katanya nih Mengatasnamakan gue atau nyamar sebagai gue Di live streamnya Oreo Boy Jadi kalau misalnya kalian tau Oreo Boy itu adalah salah satu Youtuber Aiden juga Dan dia juga dari Indo guys ya Nah katanya gue dapet laporan dari beberapa orang Katanya ada orang yang mengatasnamakan atau nyamar jadi gue Di saat si Oreo Boy ini live stream guys Katanya Sempet ngomong-ngomong gitu lah Nah gue gak tau lebih detailnya ngomong apa Cuman yang pasti gue mau klarifikasi disini ya Klarifikasi gak tuh Jadi kalau orang itu tuh bukan gue guys Jadi gue sama sekali gak pernah Emang gak pernah sih ke live streamnya Oreo Boy Dan gue emang sering beberapa kali nonton videonya Oreo Boy Cuman untuk masuk ke live streamnya Dan kayak ngechat disana tuh gue gak pernah sampai sejauh ini ya Sampai detik ini belum pernah gitu loh Nah jadi gue pastikan bahwa itu bukan gue Dan gue pun kaget gitu loh Kemarin begitu ada satu orang yang kasih tau ke gue Oh mungkin Salah kali Atau mungkin Ah gak mungkin lah gitu Nah ternyata ada Dua tiga orang yang ngomong Akhirnya oh Berarti beneran dong ini gitu loh Nah jadi daripada ada miskomunikasi Atau mungkin Ada sesuatu yang diomongin disana yang mungkin gak berkenan Ya Gue takutnya kenapa-napa gitu kan Nah jadi Gue pastikan kalau itu tuh bukan gue guys Oke Jadi sejauh ini Itu aja sih yang mau gue omongin Masalah klarifikasinya Karena ya agak ngeganjel gitu Gue lupa ngomong di video kemarin Karena Keskip ya Nah jadi gue sampein di video ini aja Yaudah daripada kita Ngomongin masalah yang gak penting itu Mending kita langsung masuk ke pembahasan Pembahasan gamenya aja guys ya Jadi di video kali ini Sesuai dengan judulnya ya Gue bakal ngasih kalian Video penjelasan dari Undead atau Persi nih ya Hunter yang paling gue benci nih guys ya Jadi gue udah makanya dia lumayan sering ya Dan gue udah bisa menyimpulkan beberapa hal dari Persi ini Pertama Persi ini emang Diciptakan untuk Hunter yang Mobilitasnya tinggi ya guys ya Selain Wuchang Bahkan Menurut gue dia memang didesain Untuk mobilitas yang tinggi Bukan untuk camping gitu loh Karena kan ada beberapa Hunter yang didesain untuk Camping atau camper guys ya Contohnya kayak misalnya Bonbon Atau Hastur Ya kan Yang emang dia memiliki skill yang Mumpuni gitu loh Untuk nge-campin Survivor Nah Kalau Si Persi atau Undead ini menurut gue enggak Karena dia Lebih cocok dipake buat tetep mobile Tetep gerak Tetep pindah-pindah Knockin satu pindah Karena dia punya Skill spesial Yang dimana dia enggak perlu Naruh survivornya di kursi ya Itu yang ngebuat dia Jadi Menyeramkan banget guys ya Oke Nah itu Sedikit clue ya Buat Persi Kita langsung masuk ke penjelasan detail Dari skill yang dia punya Disini ada skill yang Apa External threat Yang namanya tuh Energy charge Jadi Persi ini tuh punya Semacam Baterai Atau Apa ya istilahnya ya Intinya mesin Di badan belakangnya Yang selalu dia bawa Itu ya yang gede Yang dimana Kalau misalnya Bar dari skill Di bawahnya dia itu Udah 50% guys Dia tuh bakal Masuk ke mode Energy surge Atau kita sebut aja Rage lah ya Biar lebih gampang ya Nah kalau misalnya dia Rage Dia bakal punya sedikit upgrade Dari masing-masing skillnya guys Dan Hal yang paling annoying Atau yang paling nyebelin Kalau misalnya Energinya ini udah 50% Hit dari dia Maupun skill dari dia Itu gak bisa dibatalin guys Dengan kata lain Dia tuh imun terhadap stun Ataupun mini stun Entah itu dari palet Entah itu dari Forward yang ngedash Entah itu dari tembakannya Si koordinator Cuman Sekali lagi Itu bakal imun Kalau misalnya Si persi ini Pas ditembak Pas kena Itu dia Ngeluarin skill Atau dia nge-hit Tapi kalau misalnya Dia diem aja Dia cuman jalan Dia tetep bakal kena stun Dan ini Dengan catatan ya Energinya harus lebih Dari 50% Atau dia dalam mode Rage-nya guys ya Kita nyebut Energy surge-nya ini Kedepannya pake kata Rage aja Biar lebih gampang Dipahamin ya guys ya Oke next Kita ke External trade Yang kedua Yaitu Suroget Suroget ini yang gue bilang Dia tuh punya kemampuan Atau Spesialnya si persi ini Itu dia gak perlu Ngangkat survivor Ke kursi guys Yang dimana Itu juga sebenernya Agak sedikit Gak Gak Apa ya Bisa dibilang Bukan buff juga Karena Itu Malah nguntungin survivor Gitu loh Pertama Survivor disini tuh Dapet 95% Untuk self-healing Ketika knockdown guys ya Jadi Otomatis Self-healing kalian tuh Lebih cepet Terus Crawling speednya tuh Juga Ditambahin 200% Yang dimana Berarti Kalian itu Ngerangkanya itu Lebih cepet 200% Dibanding yang Biasanya Cuman tetep aja Gitu loh Hal ini tuh Ngerepotin banget Gitu loh Cuman Ya ada untungnya juga sih Buat survivor Jadi kalian gak perlu takut Yang namanya Bassman ya Karena bassman gak berguna Buat versi ini Nah terus Kalau misalnya Semua cheaper Udah di pop Atau udah kelar Di decode Dan Apa namanya Exit gate Udah bisa di trigger Itu Kalian bakal Lebih cepet mati lagi guys Sebesar 300% Jadi bar kalian tuh Bakal lebih cepet Bertambah lagi 300% Begitu pula Kalau misalnya Semua survivor Knockdown Nah jadi Kecepatan kalian Buat meninggal itu Lebih cepet 300% Oke Itu kurang lebih Penjelasan buat External trait nya Sekarang kita langsung Masuk ke penjelasan Skill aktif Dari dia Skill pertama Yang dia punya tuh Ada kinetic Dash hit Atau skill Ngedash nya dia lah Lebih tepatnya Apa gampangnya gitu loh Yang dimana Kalau misalnya Skill nya ini Itu nabrak Sesuatu Dia bakal berhenti guys Tapi kalau misalnya Gak nabrak sesuatu Dia bakal berhenti Di saat maksimum Range Atau distance nya Nah Dia pake skill Skill ini Itu bakal nambahin Energinya dia tuh 10 Sebesar 10 Atau 10% Istilahnya Dari bar Yang tadi gue bilang Buat menuhin Energi surge nya ini Atau Apa tuh namanya Atau Rage nya Nah Kalau misalnya Dalam keadaan 50% Rage nya itu Maka skill nya ini tuh Bisa di tap Sekali lagi Buat nge trigger Satu serangan lagi Jadi kan kita nge dash tuh Nah kalau misalnya Di atas 50% Setelah nge dash Itu dia bakal loncat Dan dia Kalau kalian mecat sekali lagi Atau kalian hold Itu bakal Apa istilahnya ya Mukul ke tanah Kayak model si Kadel itu ya Jadi dia bakal Punya 2 kali hit Pertama nge dash Kalau misalnya nge dash Yang gak kena Dia bakal loncat Nah loncat nya itu Kalau misalnya kalian tetap hold Atau kalian klik sekali lagi Dia bakal mukul ke tanah Gitu guys Dan itu bisa ngeyebabin Damage juga Nah itu yang gue bilang Si persi ini terlalu OP ya Jadi dia tuh Loncat nya itu Bisa ngelewatin palet Atau obstacle guys Tembok Gue gak tau ya tembok bisa apa enggak Kayaknya sih gak bisa Cuman Kayak tembok-tembok yang rendah Atau pager yang rendah Itu dia bisa lewatin guys Jadi Parah sih Nah terus kalau misalnya dia 50% Atau dalam keadaan rage Dia tuh kalau mukul palet Paletnya hancur guys Jadi dia gak perlu ngancurin palet Tinggal mukul aja Paletnya hancur Anjir Nah begitu Ability yang keduanya kebuka Dia bakal punya skill Kayak Apa ya Mengguncang tanah Anjir Tapi cuman dalam garis lurus Kalau misalnya dia Cuman ngetap doang Gak nyampe Bar nya di charge Ke titik yang pertama Itu gak bakal nyebabin damage Kalian cuman kayak pusing gitu doang Knock up ya kan Terus langsung jatuh lagi Tapi kalau misalnya Dia ngehold sampe Titik yang pertama Itu bakal ada damage nya Dan damage nya itu Dihitungnya satu damage guys Atau satu pukulan Dan ini emang Parah banget sih Parah Bener-bener parah Dan skill yang kedua ini Itu bisa dipake 2 kali Kalau misalnya Bar nya itu Atau dia dalam mode rage guys Kurang lebih seperti itu Jadi terlalu banyak penjelasan dari persi Karena emang skill nya itu banyak banget guys Aduh itu yang buat dia OP banget Nah skill dia yang terakhir Ini kalau misalnya udah mentok ya Apa namanya skill nya Itu dia bakal punya Kemampuan buat ngurangin Atau nambah 50 poin Atau 50% Dari bar rage nya guys Kalau misalnya dipake di bawah rage Dia bakal nambahin 50% Kalau misalnya dia pake di atas rage Dia bakal ngurangin 50% Karena Kalau misalnya rage nya ini penuh 100% Si persi ini tuh bakal ke silent Selama 14 detik Dan movement speed nya lebih lambat 8% guys Ke silent gimana maksudnya Jadi dia gak bisa pake skill sama sekali guys Bahkan dia gak bisa pake threat juga Gitu Jadi Untuk user persi pasti tau ya Buat penggunaan Energi conversion nya ini Se efektif mungkin gitu guys Nah untuk Threat yang gue rekomendasiin Pastinya yang pertama Teleport guys Karena Dia ini diciptakan buat mobile Jadi kalian Knock down 1 Teleport Knock down 1 Teleport gitu Terus Threat yang kedua Yang gue rekomendasiin tuh Piper sih Gak ada lain sih Cuma 2 ini sih Ya cuman 2 itu aja Dan disini gue udah buat personal Khusus buat undead Ini yang gue Sampai sejauh ini Gue makanya tetep ini Si atas bawah Kenapa atas Biar kita Cepet ngancurin palet Kalau misalnya kita Gak 50% ya Sebenernya gue jarang Jarang pake atas sih Ini kadang-kadang gue rubah Cuman ini yang gue rekomendasiin Kalau buat kalian yang masih baru banget pake Karena Persi ini Kalau misalnya baru banget pake Itu agak sedikit kagok deh Kalian rasain sendiri deh Nah Terus Kalian gak perlu pake ini guys Wanted order Karena ini gak bakal berguna Karena kalian gak naro Survivor itu di kursi Jadi ini gak bakal berguna buat Persi Mending kalian pake impact aja Jadi dia healing speednya Waktu knockdown itu lebih lama Nah disini gue pake Claustrophobia Kenapa? Karena Persi ini tuh Kelemahannya tuh Kalau misalnya semua cheaper tuh Udah kelar guys Karena ya Kita gak bisa ngekat Survivor ke kursi kan Jadi dia itu Bisa merangka Bahkan merangkanya lebih cepet guys Cuman Kalian yang misalnya Ngelawan Persi ya Kalau misalnya kalian merangka Itu Darah kalian lebih cepet habis guys Jadi Kalian mesti milih nih Kalian merangka Atau kalian diem aja di tempat Karena kalau misalnya Kalian diem aja di tempat Kalian gak terlalu deres tuh Matinya Tapi kalau misalnya Kalian tetep sambil merangka Itu Emang sih cepet Merangkanya Cuman deres juga Darah kalian Matinya gitu loh Terus Gue pake bawah Tentu aja Buat jaga-jaga Di late game ya Cuman emang Gak recommended sih Bawah Karena dia di late game Hina gitu loh Cuman tetep gue saranin Ini yang paling utama guys Atas bawah Nah kalau misalnya Kalian punya Persona lain Gak masalah Karena gue sendiri pun Kalau misalnya di game Gue ganti-ganti guys Gue kadang pake atas Bawah kayak gini Kadang gue pake Atas kanan Kadang gue pake atas doang And yes Kalau untuk masalah persona Kalian sesuaikan Ke gameplay kalian Masing-masing Karena setiap orang kan Punya skill Atau bukan skill Punya game Game style yang berbeda ya Ada yang mainnya agresif Ada yang mainnya pasif Ada yang mainnya Ya Slow but sure gitu Jadi ya terserah kalian Kalau untuk persona Oke Jadi penjelasannya Terlalu panjang kayaknya Jadi gue kasih kalian Satu footage aja guys Biar gak terlalu panjang Kita langsung masuk Ke gameplaynya aja guys Alright guys Jadi gue udah dapet matchnya ya Ini gue Khusus buat video ini Gue mau kasih liat kalian Langsung deh Footage-nya Semoga Tidak mengecewakan ya Aduh dapet Leo Memory lagi Oke sebentar Leo Memory ya Maaf gede ya Sebentar 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 Kayaknya gue Gak bisa sampai akhir Gue tetap pakai Bawah aja deh nih Bawah Sebentar ya Kalau deg-degan Kalau destroying speed Volting window Biar gak dikiting-kiting Di satu spot ya Ya Allah Atau dua enchant dong Ini by the way Ini klasik ya guys Atau quick match Eh tega Tega Sebentar Kayaknya gue gak usah pakai itu Gue pakai ini aja deh Oke Jaga-jaga ya Kan siapa tau dibully Gila 3 enchant Anjir Astaga Ya semoga Tidak mengecewakan lah ya Oke Gue juga termasuk Gak Gak jago Pakai Persi ini anjir Saking gue bencinya Sama Persi Jadi gue gak mau pelajari Banget gitu loh Oke Dapatnya yang leo memori Biasa lagi Kenapa gak dapet leo memori Down aja Biar terang Oke Disini udah ada telinga Berarti disitu ada orang Nah itu dia Hmm Bukan lagi Hmm Tinggal Ayo loh Mana lo Hmm Liat 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 Mau sejauh apa Kamu lari Anjir Anjir Lawan Persi ini Hmm Patah-patah lagi Patah-patah cuy Sambil Sambil nge-report Soalnya Aduh Salah Aduh Kena gak ya Itu kan gak kena Aduh Salah Salah Ya ampun Ya ampun Eh pristesenya bangun dong Aduh Aduh Gue gak ngeh Aduh 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 Wah kabur Dia suwe Suwe Mana dia Oke Dia kesana Samperin Udah di heal lagi Kok dia gak kabur Aduh Aduh Boom Ya gak kena dong Ya ampun Gak kena dong Hmm Terror siok Minggal Versi ini tuh Pukulannya Apa ya Lambat gitu ya guys Jadi ya Gitu deh Tinggalin aja Ini gak ada telinga Jadi gak ada Oke ini ada telinga ya Eh mana Oh di dalam sini Eh udah 50% Aku juga gak Kita aja Dan Meninggal Ya gak kena dong Bentar kita balik dulu Ke priestessnya ya Kita pastikan Satu orang mati dulu Nah ini kita kurangin nih Tuh Jadi skillnya yang Tabung itu tuh Fungsinya buat itu guys Buat nurangin Oke nya Mati sih ini Mana dia Mana dia Mana dia Woy Woy Priestessnya mana Anjir Itu anjir Jadi kalo misalnya Bangun Yang Knockdown itu Kita bisa ngeliat Selama 7 detik ya guys Oke Super sisa 2 Ya kan Gak gampang anjir Maka ini Asli gak gampang Aduh Oke Tinggal Aduh Dari Tidak 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 Ada telinga nih. Ada orang deket sini. Mana sih? Mana? Ada orang ini deket sini, anjir. Mana sih? Anjir, anjir. Oh, itu tuh. Ya ampun. Stun tiga kali lagi. Ada orang mau macam-macam. Gak kena lagi. Anjir. Hmm, ninggal. Dan coba-coba, udah 50% kamu stun-stun saja ya. Apa lagi? Hmm. Sebentar. Ini gak boleh deket nih. Ini gak boleh deket nih. Hmm, meninggal. Meninggal. Mana yang tadi ya? Mana yang tadi ya? Ah, itu dia. Mana kamu ha? Aduh. Nge-lag cuy. Eh, mau lari kemana kamu, ha? Aduh. Gak kahit sekali lagi, anjir. Silent. Tungguin. Aduh. Ayo, mau kemana kamu? Saya tungguin. Hmm, gak kena dong. Tambah lagi. Ya ampun, gak kena cuy. Mana kamu ha? Meninggal. Anjir, dia belum pernah knock dong. Astaga. Nah, ini. Dia bisa kabur cuy. Astaga. Kalau orang yang belum pernah knock gini, anjir. Dia bisa kabur loh. Astaga. Tuh, jadi kelemahannya si undead ini cuman kayak gini, guys. Kalau misalnya di light game, ya kan? Auto bisa kabur udah dia. Tuh, udah kurang lebih kayak gitu, guys, ya. Gue kalau misalnya sambil main, agak gak konsen, anjir. Tuh, buat kemarin yang sempet request, bang. Jangan nge-record dari replay mulu. Nih, udah nih. Udah gue jabanin. Udah ya, puas ya. Mana lawan tiga enchan. Lagi astaga. Ya, walaupun cuman sekedar quick match, ya. Tapi sudah cukup lah ya penjelasannya. Jadi kurang lebih kayak gitu, guys. Kalian tetap harus pantau itu bar di bawah kalian. Jangan sampai penuh. Gue kan berapa kali tadi ke silent, kan? Gara-gara gue gak ngeh sama bar gue. Karena terlalu fokus ngejar survivor-nya. Jadi emang kalau untuk si undead ini gampang-gampang susah sih. Kalau misalnya kalian ketemu survivor yang emang pinter dan pede buat nge-kite jarak pendek gitu. Nge-kite apa? Tike-kite itu apa? Bahasa Indonesia-nya apa, anjir? Kiting jarak deket lah intinya ya. Pasti kesusahan gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian udah jago pake persinya juga ya. Percuma. Mau kalian tie-kite, tie-kite kek. Mau kalian mobile gitu kan. Pindah-pindah spot. Nge-kite. Percuma, guys. Serius. Udah gue udah ketemu soalnya. Persi yang emang jago parah, anjir. Pake skill-nya. Kita mau tie-kite atau pindah-pindah spot itu tetep meninggal. Jadi kurang lebih kayak gitu aja guys. Kalau misalnya kalian punya kritik saran atau masukan atau mungkin koreksi buat gue. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Dan buat kalian yang mau gabung join sebagai community. Entah itu Rawr Squad, Garis Keras atau penonton setia. Kalian bisa klik di tombol gabung atau join di samping subscribe. Atau di link di deskripsi. Oke? Gue pamit dulu guys. Bye! Sampai jumpa.